Kamis setengah malam tanggal 21 September 2006, saya Fabianus Thibaut bersama dua teman saya, Domingos Dasilva dan Marinus Riu, harus merelakan nyawa kami di depan regu tembak. Eksekusi oleh regu tembak dilaksanakan pada pukul 1.40 pagi di ujung landasan pacu bandara udara, Falu Sultan. Eksekusi dilakukan hanya dalam waktu satu menit dengan kondisi lampu dimatikan. Masing kami dihadapkan satu regu beranggotakan 12 penembak. Kami difonis mati setelah pengadilan menyatakan bahwa kami bersalah dalam kasus kerusuhan Fosur di Sultan, yang terjadi pada pertengahan tahun 2000 dan menewaskan setidaknya 200 orang. Segala daya dan upaya hukum telah kami tempuh agar lolos dari maut. Kami membantah semua tuduhan karena memang tidak merasa melakukan apa yang ditudingkan terkait tragedi Fosur, yang sebenarnya dimulai oleh konflik dua kelompok pemuda antaragama. Sejak hari pertama sidang di pengadilan negeri Falu, kami selalu menyangkal seluruh tudingan yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Sebenarnya, kami datang ke Fosur pada 22 April tahun 2000 untuk membantu mengevakuasi puluhan siswa guru suster dan fastor di sekolah Saintresia yang tengah di Kepung Masa. Sejumlah saksi pun didatangkan ke pengadilan dan beberapa membenarkan pembelaan kami. Namun, beberapa juga bersaksi busta di pengadilan dan kami diputuskan bersalah dan dijatuhi Fonis Mati. Tangan orang di timur mendesak agar Fonis Mati terhadap saya dan kawan-kawan ditangguhkan, bahkan dibatalkan. Dukungan juga datang dari lima tokoh agama terkemuka, salah satunya mantan Fresiden dan Uskup Agung Ibu Kota. Mereka memohon Fresiden Negara Konoha untuk bertindak. Bahkan pemimpin patikan mengirimkan surat khusus kepada Fresiden tertanggal 11 Agustus 2006 yang meminta supaya Fonis Mati itu ditinjau kembali. Berapa jam kemudian, pemerintah Negara Konoha mengeluarkan keputusan untuk menunda eksekusi mati yang sudah nyaris dilakukan dini harinya. Namun, pada akhirnya eksekusi masih tetap dijalankan selang 42 hari setelah surat dari patikan itu. Kenapa hanya kami yang dihukum mati, sedangkan dari kelompok agama sebelah hanya dihukum penjara beberapa tahun. Semoga nyawa kami menjadi tumbal kasus yang terakhir di negara ini. Salam damai saudara-saudaraku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.